kemudian Allah mengingatkan manusia kenapa mereka bisa terperdaya padahal Allah yang telah menciptakan manusia oleh karena itu di ayat selanjutnya ayat yang ketujuh Allah berfirman Allah yang telah menciptakanmu pesawakan lalu menyempurnakan penciptaanmu dan menjadikan penciptaan manusia itu seimbang disini Allah menyebutkan kenikmatan yang telah diberikannya kepada manusia diantaranya apa penciptaan mereka dalam bentuk yang sempurna dalam bentuk yang memiliki keseimbangan yang seimbang jadi ayat ini sama seperti di surah al-zaryan ayat 21 bahwa pada diri kalian wahai manusia dalam diri kalian itu terdapat bukti-bukti ketuasaan Allah apakah kalian tidak memperhatikannya Allah subhanahu wa ta'ala menciptakan kalian dalam bentuk yang begitu menakjubkan ya sampai kemarin kita bilang apa kalau ingin tahu tanya dokter bagaimana fungsi masing-masing dari organ tubuh kalian cara kerjanya jantung cara kerjanya retina mata cara kerjanya saraf ya dan seterusnya begitu menakjubkan dalam diri kalian itu yang terdiri dari daging otot tulang darah panca indera peburu darah pernafasan dan seterusnya apakah kalian tidak memperhatikannya bahwa dalam diri kalian sendiri itu terdapat bukti-bukti yang menakjubkan bahwa Allah subhanahu wa ta'ala tidak layak untuk dibalas dengan keduhakan kemaksiatan ya? nah ini adalah tandas fleck שהוא selamat menikmati selamat menikmati